Mahkamah Konstitusi, MK, telah menetapkan keputusan dalam persyaratan pencalonan calon kepala daerah. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum, KPU RI akan melakukan pengkajian terhadap dua putusan yang ada. Menurut PLT Ketua KPU RI Mohamad Afifuddin mengatakan keputusan yang ada tersebut akan segera berlaku tanpa mengundang undang-undang mengingat putusan MK. Orang nomor satu di KPU RI itu mengungkapkan ada pun dua putusan dimaksud adalah putusan MK nomor 60 PUXXI 2024 tentang mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada. Serta putusan MK nomor 70 PUXXI 2024 mengenai syarat usia calon kepala daerah yang diambil saat penetapan oleh KPU. Afif menuturkan ketiga juga KPU akan mensosialisasikan terhadap dua putusan MK ke partai politik. Sementara itu untuk PKPU Agustus 2024 mengatur tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Hal ini menurut KPU yang akan melakukan langkah-langkah seharusnya yang dilakukan, konsultasi, membahas kepada semua pihak lalu mengkaji putusan MK. Terima kasih telah menonton!